Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu atas kami, untuk janji penyataan-Mu atas hidup kami. Sehingga Tuhan biarlah dengan syukur dan iman kami, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan kemurahan hati. Jangan biarkan permasalahan diri merebut kami dari Tuhan, jangan biarkan kecewaan, kegepiraan membuat kami menjadi tawah hati dan matah semangat. Tapi biarlah kami boleh tetap berjalan dengan pengharaman yang di dalam Tuhan sendiri, dengan kasih yang melipat di hati yang engkau bersihkan. Biarlah pada akhirnya Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam uji-kujian ke orang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan, yang hati yang terluka, yang hidupnya mahir, yang tidak memiliki harapan, kami berdoa bagi mereka yang kesetia, kami berdoa bagi mereka yang depresi, kami berdoa bagi mereka yang dikhianati, kami berdoa bagi mereka yang perlu. Tuhan, peluklah mereka, pulihkanlah mereka, selamatkanlah mereka, dan biarlah kami boleh jadi kuarta, kabar baik bagi hidup mereka, menawarkan persahabatan, menawarkan persaudara, biarlah iman kami menjadi iman yang hidup, yang menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, dan juga di tanah ayat, kami berdoakan kami boleh menjadi gereja yang satu, gereja yang kisah di dalam Kristus, menjadi tubuh Kristus yang sempurna dan disempurnakan dari waktu-waktu, menjadi tangan dan kaki Kristus, menjadi pembawa damai, menjadi penegang keadilan, menjadi berkat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kami mau selamatkan juga Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia yang terlalu taat, dengan begitu banyak berkat yang kau percayakan kepada bangsa kami, biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik, biarlah kami boleh menjadi warga negara yang taat, karena kami takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh berdoakan para pemimpin kami, agar mereka juga berhikmat, dan memiliki kerengan hati, dan hati yang mau melayani. Kami berdoakan Tuhan bagi para penguasa, para pengusaha, orang-orang dengan kuasa dan kedudukan. Diara kiranya Tuhan, kau memberikan mereka rasa takut akan Tuhan di atas segalanya, sehingga mereka membuat keputusan, mengambil kebijakan, dan takut akan Tuhan. Kami mau selamatkan Tuhan hidup kami di dalam kanan, dalam segala perkumpulan kami kami percaya tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Biarlahkan segala perkumpulan kami kami tidak menghilangkan kasih dan kebaikan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kau yang bantu kami untuk boleh menyelesaikan pertandingan iman, dan kejalanan hidup kami pada saat dan nanti dengan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.